Hai kofren, kita bahas hal ini yuk. Perhatikan daftar nilai ulangan matematika dari 30 siswa kelas 6 SD Bakti Nusantara di bawah ini. Tentukan median dari data di atas. Oke kofren, kofren masih ingat ya, median itu adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Nah berarti di sini kita tentukan dulu jumlah datanya, yaitu kita misalkan dengan N. N di sini adalah total banyak siswa. Nah tadi kan sudah diketahui ya, total banyak siswanya adalah 30. Kemudian karena 30 ini merupakan bilangan genap, maka kita gunakan rumus median untuk jumlah data genap. Yaitu data ke N dibagi 2 ditambah data ke N ditambah 2 dibagi 2, lalu dibagi 2. Nah sekarang kita tahu ya, tadi kan N-nya adalah 30. Sehingga mediannya adalah data ke 30 dibagi 2, ditambah data ke 30 ditambah 2 dibagi 2, lalu dibagi 2. Maka sama dengan 30 dibagi 2 adalah 15, maka data ke 15 ditambah 30 ditambah 2 adalah 32, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 16, maka ditambah data ke 16, lalu dibagi 2. Nah sekarang kita cari data ke 15 dan data ke 16. Caranya adalah kita ubah dulu ya, data ini menjadi bentuk tabel. Nah di sini nilai yang paling rendah adalah 45, sehingga nilai yang pertama adalah 45. Lalu kita hitung 45 ini ada berapa sih? Ternyata ada 1 ya, maka banyak siswanya kita tulis 1, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita lihat untuk nilai 45, di sini banyak siswanya ada 1. Artinya adalah data ke 1 itu adalah nilai 45. Selanjutnya untuk nilai 50, kita jumlahkan 1 ditambah 3, yaitu 4. Itu artinya data ke 2 sampai ke 4 adalah nilai 50. Selanjutnya untuk nilai 55, 4 ditambah 3, yaitu 7. Ini artinya adalah data ke 5 sampai ke 7 adalah nilai 55, dan seterusnya. Maka di sini kita dapatkan data ke 15 dan data ke 16 adalah nilai 65. Maka sama dengan 65 ditambah 65, lalu dibagi 2. Maka sama dengan 130 dibagi 2, hasilnya adalah 65. Jadi median dari data tersebut adalah 65, kok friends. Gitu ya, sampai jumpa di soal berikutnya.